kita akan mencoba lawan tol kematian menggunakan apa namanya blade of chaos sekuat apa ini blade of chaos demi mengelamatkan anak ratus yang sedang sakit teman-temanku sekalian ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi gue lanjutin lagi boy game guard of war ini ya ini sengaja gue rekam karena mantap kita bakal mendapatkan blade of chaos anjay tapi sebelum itu kita mampir kesini dulu gak tau gak apa nih mampir kesini teman-teman gue sekalian mampir kesini dulu gak tau ada apa disini ada apa ya kan mampir kesini mampir kesini mampir kesini apa ini kita ketemu lagi si ini kita ketemu lagi teman-teman buat kalian sama si magni ya mampir kesini mampir kesini mampir kesini mampir kesini mampir kesini Wasif kesini mampir kesini Tadi menggunakan Rage Separta boy Eh buat kalian yang tau ya Anak kita tadi itu ngapa Dia Itu apakah dia menggunakan Rage Separta boy Mampus kamu Magni Magni ya Magni siapa siapa sih gak tau gak lupa gue Bodoh amat dah Kembali disana sama ayah kau Aduh anjir cuh pucet cuh atreusnya cuh Iya boy ini boy Kita harus kecepatnya Freya dengan cepat Katanya si Mimir Ini apa ini ya boy ya Apa Bentrokan itu ya bentrokan darahnya Kratos sama darahnya Faye Jadi begini boy akibatnya boy Ya mungkin begitu sih katanya gue Jadi dia Kayak Badan dia ini belum menerima gitu boy Badannya si atreusnya jadi Kagut Kayak kaget gimana gitu ya kan Kayak kaget Wah Gue ini Punya darah Dewa dari Negeri Yunani Dan gue punya dek Punya darah dewa juga dari negeri Nordik ya kan Mungkin Karena bentoran begitu jadi dia belum siap menerima jadi Karena dia juga belum tau karena gak dikasih tau sama Kratos ya kan Jadi Gitu boy Jadi Kayak gak siap gitu jadi Demam Sakit Itu kalo dibiarkan dia bakal mati boy Jadi mau gak mau Kratos ini harus minta tolong sama dewa Yaitu dewa Freya boy Oke Kita langsung aja UTW tempat Freya Tapi kok Kalian bisa lihat boy Hawanya tuh boy Aduh Hawanya kok Aduh Gue merinding anjir sumpah Karena mungkin karena kita ingin Meng Menggali masa lalu ya Jadi kita bakal mendapatkan Blade of Chaos ini baling ya Ya Mungkin gitu boy Oke Witch Cave Ya Kita Odin Tubuhnya gak siap gitu kan katanya si Mimir Tubuhnya Kratos Sama Darahnya Kratos Sama darahnya Faye Berbenturan Kalau dia gak tau Kalau gak dikasih tau Kalau dia nih dewa Kalau dia gak dikasih tau dia nih dewa Ya bakal begitu Panas demam ya kan Si ininya Si anak kita Si Atreus Ya kan Aduh sekali ya Kasian sekali si Mimir Selalu ditaruh di bagian belakang boy Oke Kita bakal bertemu dengan Freya Hawanya itu loh Kalian bisa lihat boy Langitnya tadi boy Kok langitnya serem sekali ya kan Kalian tau tadi langitnya serem boy Apakah itu pertanda boy Pertanda Blade of Chaos akan datang boy Blade of Chaos akan dibelakar kembali oleh Babang Kratos Ya kan Anjay 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 Aduh Babang Kratos Sangat Sangat Yes Oke Lama sekali ini Liftnya hancir Tinggi juga ya Pajar sih Huh Engga engga gak kena air Takut amat kena ke air sama Kratos ini Ini Kratosnya udah mulai gelo gini boy Udah Gimana co Anak gua nih co Gua gak mau kehilangan anak gua co Gua udah kehilangan anak gua yang kedua kali ya kan Kratos udah kehilangan anaknya yang pertama yang Yang bernama kayak Cleopiel Kalau kalian tau ya kan Ini dia gak boleh Gak boleh kehilangan anaknya lagi boy Soalnya ini anak satu-satunya dia yang harus dia jaga boy Ini karena dia bakal menjadi Godfather Godfather bukan Godfather tapi Godfather ya kan Dia gak boleh kehilangan anak satu-satunya nih Anak yang harus dia jaga Hea Open the door Hehehe Aku tuh Aku dewa Aku dewa Kamu gak butuh gua ya kan Tapi untung Freya Punya jiwa keibuan boy Jadi karena dia feduli sama ini Darahnya bentrok Pokoknya gitulah Gua kurang paham juga Tapi setidaknya Dia ini Belum Ada berjambang kematian Kamu akan membantuku Tentu Tentu Hmm Dia membutuhkan Darah Penjaga Nerakanya Dunia ini boy Sangat sangat dingin Hmm Bo Kampak kita Tidak berguna boy Katanya boy Di nerakanya itu boy Aku akan balik ke rumah Oke Kampak kita tidak akan berguna Kita Disana tempatnya sangat dingin Api tidak bisa hidup disana Di alam kematian Di Nordic boy Oh Tuh Tuh Dia harus tahu Masa lalu Ayahnya Dan Ibunya Ya kan Helheim Hmm Ya Kita Jangan Kita Jangan Masuk ke Alam itu Atau kita tidak bisa balik lagi Katanya sih Oke Kita 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 harus ngambil Jantung Dari Penjaga Atau Cik namanya apa? Gue lupa aja Eh Apasih namanya itu Penjaga lah Gitu lah Walaupun gue kadang-kadang gak mudeng Kadang-kadang mudeng Gua kadang-kadang mudeng Gua kadang-kadang mudeng Kadang-kadang gak mudeng Bicara artinya boy Aduh Anak ini adalah harapan lu Oke Return Home Kembali Ke rumah Sorry ini kalo ketutupan sama facecam gue ya teman-temanku sekalian Tapi itu gue bisa baca Helheim Kamu tidak apa-apa saudara Aku harus lakukan Oke Kalian bisa lihat boy Alamnya boy Buh Badai Nanti ada sesuatu ya kan Gua merinding nih anjir Anjir gua merinding Bukannya gua lebay atau apa Ini beneran gua merinding boy Asli pak Sumpah cok gua merinding bangsa Apa karena Kratos bakal Aduh Ini mungkin yang Yang dulu tahun Pas game ini pertama keluar Paling Menyaksikan scene ini Mungkin Bakal Gemeter merinding juga boy Ini gua ngerasain sendiri Ini gua gemeter parah nih anjir Gua merinding boy Jadi Karena apa ya Kratos bakal menguak masa lalunya lagi gitu kan Karena dia udah Mengotori tangannya sendiri Dengan Senjata Blade of Chaos itu Jadi Aduh Makanya ini gua merinding boy Merinding Boi 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 Jadi ini gua merinding Gua merinding bener-bener Nggak boong nih gua boy Seserah kalian mau percaya apa enggak ya Lupa Tapi nih gua udah merinding boy Tidak bakal Walaupun gua udah tau Tapi gua Gua udah tau ceritanya Cuman Gua merinding disini Atau Athena boy Aduh 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 Bangsa pak Cier Aduh Aduh Athena 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 merinding guenco pergi dari kepalaku Athena bagi kau dari kepalaku ya gimana ya soalnya di Yunani di mitologi Yunani yang masih hidup cuma Kratos sama Athena Athena BTW masih hidup ya mati itu walaupun dia berbentuk roh ya sumpah pak ini gue gemeter anjir sumpah pak gue gemeter ini anjir beneran gue ngedek ini gue ngedek merinding rasanya mungkin karena ya beneran lah gimana cok veteran God of War ya kita main God of War dari awal ya kita melihat kebadasan Kratos disini tapi dia mengulak masa lalunya lagi demi menyelamatkan seorang anak the best Godfather babang Kratos father Kratos sumpah enjir sumpah gue merinding nih pak gue merinding nih badan gue merinding nih ayo mana nih mana nih nah ini udah nyampe belum lama sekali anjir gue cuman pengen menunggu scene ini scene dimana Kratos menggunakan Blade of Chaos mengambil Blade of Chaos jahe wah sumpah pak oh menter nih anjir eee sumpah pak gue merinding pak mana nih Atenanya Atenanya keluar lagi gak nih oke kita sudah mau sampe itu kalian bisa liat boy langitnya tuh berubah boy langitnya berubah seakan langit itu menolak boy menolak keberadaan Blade of Chaos kalau Blade of Chaos digunakan oleh Kratos bakal barbar gitu kan oke kita langsung saja lari teman-temanku sekalian ih apa sih ini gang gue jatuh ih kamu gue siksa kamu kan anjir gue ini pengen mengambil Blade of Chaos kamu gak usah reseh kamu orang berempat ayo taijutsu kita pak belum tahu kekuatan babang Kratos kalau udah pake taijutsu eh mampus gak tuh ya nih boy ayam ditunggu-tunggu kita bakal menggunakan Blade of Chaos boy langit tidak terima dengan Kratos yang menggunakan Blade of Chaos kembali boy aduh ini dia Kratos bakal mengingat menguak masa lalunya demi seorang anak lelaki kesayangannya teman-temanku sekalian yaitu Atreus lelaki anak lelaki satu-satunya kesayangan dia dia tidak mau kehilangan anak satu-satunya karena anaknya yang perempuan sudah tidak aduk jadi dia mau gak mau harus menyelamatkan dengan apapun resikonya walaupun dia harus menguak masa lalu dia yang penting anak itu harus selamat oke gue tau itu kalian tau ya kan kalian kalau main God of War dari awal God of War 1 God of War 2 kalian pasti ngeliat di bagian cana Kratos ada yaitu ibarnya dari jaman God of War 1 bentuknya pasti seperti kain yang kalian liat tadi di awal pasti seperti itu ini aja teman-temanku sekalian sumpah cok merinding gue anjir sumpah lebay banget lebay banget gue cuman gara-gara game gini doang tapi emang mantap cok tangan terat kita harus menggunakan senjata yang dia gunakan untuk membunuh membunuh anak-anaknya kamu tidak akan bisa bersembunyi Separta batut kamu tuh Athena guru ayah eh huyu husband tuh apa sih husband tuh suami ayah kamu tidak bisa berubah kamu tidak bisa berubah kamu selalu menjadi monster ya lu yang buat gue jadi monster tuh lu Athena aku tahu aku tahu aku tahu monster monster no longer gila Athena serem ya anjir kayak kalau kalian tahu film mumun mumun seperti mumun mumun pacong mumun tuh ini dia teman-temanku sekalian kita memegang blade mencet apa cak oh iya wuhu ini dia teman-temanku sekalian masih sama kombonya seperti kotak-kotak kotak segitiga boy tapi yang segitiga-segitiga-segitiga itu udah gak bisa kayaknya buh itunya lebih sempel lebih mantap lebih itu masih bisa ternyata walaupun gak semantep yang ini ini belum ada skill-skillnya btw teman-teman kesalahan ya mana nih gak mati-mati mereka boy musuhnya terlalu banyak apa kita suruh berlostali dia dulu dengan ini dengan blade of chaos yang telah membunuh segalanya boy menghancurkan segalanya oke gue mulai paham oke teman-teman sekalian ini kita langsung saja teman-teman kita bakal ketemu di mana sih namanya apalah dimana cok kita bakal ketemu di alam nerakanya god of far nordic ini teman-teman oke kita ketemu disana teman-teman ini dia teman-teman kita sudah sampai di tempat tempatnya penjaga atau penjaga gerbang kematian teman-teman sekalian ya oke ini btw ya ini first try gue baru pertama kali ini ya nyoba ya ini gue baru pertama ini ini boy dan sorry kalau cacat nanti misalnya ya oke bentar gue mau menyetting nyetting dulu teman-teman gue sekaliannya ini tadi mengganggu ya ada bacaan itu aduh oke ini asli boy pertama kali first percobaan pertama teman-teman gue sekaliannya kita bakal lawan bapak tuh 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 bapak ini tuh tuh ya itu tuh ya titrol troll kematian oke ini dia kita bakal mencoba lawan troll kematian menggunakan apa namanya blade of chaos sekuat apa nih blade of chaos benih melamatkan anak ratus yang sedang sakit teman-temanku sekalian ya oke ini dia kok dia ngilang anjir aduh 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 ini gue PCW pertama kok dia ngilang pak oke mana dia aduh gak bisa mengindah loh mana bos anjir uh teleport pacot kamu mimir bisa teleport teman-teman sekalian ya ini baru pertama kali ini gue sorry ini kalau cupu boboi oke kita harus melancurkan ininya ya oke bisa membuat bisa membuat apa namanya aduh aduh boboi oke ini yang bisa teleport lo gak ngeotak teman-teman bos kalian Oke ini kita hancurin Oke itu hancurin Kau sudah mulai mengerti teman-temanku kalian ya Walaupun baru pertama kali nyoba ya Itu jalur dia teleport Pake aja lah bodoh Bodoh amat Oh imun Aduh apa itu Btw bisa ditepis gak ini Oke Oke ambil darah Aduh Eh apa sih itu Apa sih itu Mana dia Waduh dia mau ngerau gitu Kok ada anakku ada Baah astos lo lagi Tos Mampus gak tuh Aduh 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 Susah Aduh 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 Rule Aduh 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 tol sumpah gitu nggak bisa ngindar tapi memang ini Kratos apa ngeliat ke belakang sih Astagfirullahaladzim eh bodo amat dah Kratos anjing tol ber emang nangasat kete gue main kayak gini si main kroyokan tol ber pegang senjatanya apa tol alo Terima kasih telah menonton 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 Mati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai menonton Sampai menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima menonton